Harga tandan buah segar kelapa sawit di muka-muka saat ini masih dibilang stabil. Dari 12 perusahaan CPO yang ada, 2 di antaranya menetapkan harga Rp2.300 per kilogramnya, sementara 10 perusahaan CPO lainnya di bawah Rp2.300. Meskipun harga stabil, namun petani buah sawit sedang mengalami trek. Hal ini dampak dari musim kemarau beberapa bulan terakhir. Pemkap juga menegaskan kepada seluruh perusahaan CPO yang ada untuk tidak memainkan harga. Seluruh perusahaan wajib menaati penetapan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Dijelaskan Supra Dinata selaku kasih pertanian, pihaknya selalu melakukan monitoring harga di setiap perusahaan yang ada. Agar benar-benar memastikan seluruh perusahaan menaati penetapan harga dari pemerintah. Perusahaan di 12 perusahaan Pobotan Kungko, harga tertinggi berada di perusahaan GDP sama dengan PT GSS. Itu di harga Rp2.300 per kilo. Sementara yang perusahaan yang lain seperti SAPTA, SAP, KSM itu berada di atas Rp2.000, itu berada di harga Rp2.250, 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 Rp150, di atas Rp2.000 lah semuanya harga dataratanya. Berikut harga TBS di Muko-Muko Ringo Diceptio, RBTV melaporkan Ringo Diceptio